Masa organisasi kesukuan didilai memberikan dampak positif terhadap perkembangan daerah tidak hanya menjaga kedamaian namun juga menciptakan sumber daya manusia berkualitas. Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan saat bertemu dengan kerukunan keluarga Dayak Bakumpai akhir pekan tadi. Pertumbuhan Kalimantan Selatan terus meningkat pesat baik secara ekonomi maupun sumber daya manusianya. Salah satu faktornya keberadaan organisasi masyarakat khusus sekalangan kesukuan yang dinilai berkontribusi besar mencetak manusia berkualitas. Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinor saat menghadiri halal-bialal keluarga besar kerukunan Dayak Bakumpai akhir pekan tadi di Banjarmasin. Peran KKB sendiri dirasakan pemerintah Kalsel sangat besar dalam membangun Banua. Pemerintah Kalimantan Selatan sudah tidak bantahkan lagi, banyak sekali sudah berperan serta membangun Banua Pita Kalimantan Selatan. Dan tidak hanya Banua Kalimantan Selatan, keluarga besar mempunyai ini juga sudah banyak yang berbakti buat negara kesatuan. Ketua Kerukunan Keluarga Bakumpai, Uniabdinur Sulaiman akan tetap fokus meningkatkan ekonomi dan pendidikan. Ketua Kerukunan Keluarga Bakumpai terus solid, satu, untuk mendukung pemerintah juga. Kalau kontribusi dari keberadaan keluarga Bakumpai ini bagi Kalimantan Selatan khususnya apa yang bisa diberikan? Alhamdulillah, ini keluarga kita ada di sekolah pendidikan, biaya ekonomi, semua, ada semua. Di Kalimantan Selatan terdapat lebih 20 ribu orang Bakumpai. Suku Dayak, Kalimantan ini banyak tinggal di Baritokwala yang merupakan tempat asal-usul nenek moyangnya. Dari Banjarmasin, Soehardian Ainews melaporkan.